Intro Ketua DPP bidang organisasi PDIP Jarod Saiful Hidayat mengaku sempat bertemu dengan Basuki Cahayapurnama atau AHOK sebelum melakukan safari kebangsaan PDI perjuangan ketiga di Provinsi Sumatera Utara. Jarod mengaku AHOK sempat mendapat tawaran dari beberapa partai untuk bergabung setelah bebas dari tahanan. Menurut Jarod saat ini AHOK memang telah memiliki beberapa rencana di luar bidang politik. Meski begitu apabila AHOK akan kembali berkarir di politik, menurut Jarod mantan politikus Golkar dan Gerindra ini akan memilih bergabung dengan PDI perjuangan. Sebelum saya kesini ya, itu saya sempat jenguk Pak AHOK untuk melihat apakah dia sehat ya. Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat dan sempat diskusi. Sekali lagi dia tegaskan, kalau dia mau masuk politik lagi ya, pasti yang dipilih PDI perjuangan. Kenapa? Karena ideologinya Pancasila dan PDI perjuangan partai yang nasionalis betul. Yang tidak membedakan ya, dari sisi etnis, agama dan sebagainya. Yang kedua, PDI perjuangan mempunyai infrastruktur yang jelas. Makanya dia ingin, kalau saya masuk PDI perjuangan mas, ya anggota biasa saja. Sehingga saya siap untuk menerima perintah atau siap untuk mematuhi anggaran dasar dan aturan partai. Ya saya bilang kepada Pak AHOK, ya nanti dibicarakan. Yang penting kamu siap dulu, dan nanti keluar. Ketua DPP bidang organisasi PDIP Jarod Saiful Hidayat mengaku sempat bertemu dengan Basuki Cahayapurnama atau AHOK sebelum melakukan safari kebangsaan PDI perjuangan ketiga di Provinsi Sumatera Utara. Jarod mengaku AHOK sempat mendapat tawaran dari beberapa partai untuk bergabung setelah bebas dari tahanan. Menurut Jarod, saat ini AHOK memang telah memiliki beberapa rencana di luar bidang politik. Meski begitu, apabila AHOK akan kembali berkarir di politik, menurut Jarod mantan politikus Golkar dan Gerindra ini akan memilih bergabung dengan PDI perjuangan. Sebelum saya ke sini ya, itu saya sempat jenguk Pak AHOK untuk melihat apakah dia sehat ya. Alhamdulillah sehat ya, untuk semangat, dan sempat diskusi. Tapi sekali lagi dia tegaskan, kalau dia mau masuk politik lagi ya, pasti yang dipilih PDI perjuangan. Kenapa? Karena ideologinya Pancasila dan PDI perjuangan partai yang nasionalis betul. Yang tidak membedakan ya, dari sisi etnis, agama, dan sebagainya. Yang kedua, PDI perjuangan mempunyai infrastruktur yang jelas. Makanya dia ingin, kalau saya masuk ke di perjuangan mas, ya anggota biasa saja. Sehingga saya siap untuk menerima perintah atau siap untuk mematuhi anggaran dasar dan aturan partai. Ya saya bilang kepada Pak AHOK, ya nanti dibicarakan. Yang penting kamu sihat dulu, dan nanti keluar. Terima kasih telah menonton!